Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar? Ya benar-benar kita semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman ya amin Nah teman-teman ini kemarin kan gue sempat nge-reaction Lesti ya Terus banyak yang berkomentar bahwa Bang itu bukan prank bang namanya juga praharan rumah tangga Ya pasti semua rumah tangga bakal mengalamin yang kayak gitu gitu Jadi gue pengen mengklarifikasi bahwa bukan gue mengatakan bahwa itu adalah prank Tapi kemarin pas kejadian ribut rumah tangganya Lesti ya Yang terungkap di media yang ke-up ya sampai kita semua tahu Itu kan gara-gara ada laporan dia ke polisi ya tentang KDRT yang dialami sama Lesti Nah itu kan masyarakat jadinya ketika Lesti sekarang mengambil jalan untuk berdamai Walaupun itu sebenarnya baik lah ya berdamai itu ya Tapi kan banyak masyarakat yang beranggapan itu adalah prank Jadi bukan statement dari gue Jadi kalau misalnya kalian nyerangnya ke gue ya itu salah tempat ya teman-teman Nah disini gue mau apa ya terlepas dari itu semua Ini banyak sekali yang suka dengan karya terbarunya Lesti ya Ini tentu saja sebuah hal yang positif Setelah dia kemarin sempat down Sempat menarik diri dari media dan gak berkarya Dan ini adalah sebuah hal yang positif yang harus kita sambut dengan baik Dia mengeluarkan single terbarunya yang wow Ini banyak banget yang cover ya teman-teman ya Nah disitu gue penasaran Kira-kira kalau lagu barunya Lesti di cover sama orang Itu gimana sih jadinya ya teman-teman Kita langsung cek aja ya Satu, dua, tiga Oh Wait, 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 wait Jadi ini bukan pas dia tampil lagi nyanyi Ini ada kayak terharu sama ketulusan mereka Ini ada statement kayak gitu terharu sama ketulusan Ini kayaknya orang-orang teman terdekatnya Lesti nih ya teman-teman Pak hadir di saat launching single-nya Lesti ya Single terbarunya Lesti ya teman-teman Coba kita lanjut nih Ini siapa ya teman-teman ya Oh Siva Haju Siva Haju Coba kita lihat komentarnya ini ya Tuh Siva Haju ini contoh sahabat yang tulus dan sayang banget ya kayaknya Oke Terus nih Siva Haju dijuluki ratu persahabatan dia Humble banget sama sahabat-sahabat Selalu jadi Bridesmaid Keren banget Oh ya 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 Siva Marjin Sania suka sama persahabatan mereka selalu ada buat Lesti dan keadaan apapun Siva banyak banget temannya Masya Allah begitu tulusnya persahabatan keduanya Siva Haju dan Lesti Oh ini ternyata Siva Haju ya teman-teman ya Kalau Fidial Dono, Raja Persahabatan ini ratu persahabatan Siva Haju Aduh suka banget eh iya 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 oke oke coba kita lihat nih video apalagi nih Oke Oh ini nih ini ini adalah penampilan Lesti pas saat launching single terbarunya nih teman-teman ya nih tuh Oke wait 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 teman-teman tahan 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 coba kita spill beberapa komentarnya di awal ya tuh tetap Bang Adibal yang selalu mengangkat derajat Lesti makasih Bang Adibal Oh ini ciptaannya atau karanya Bang Adibal ya teman-teman ya kita lanjut lagi Lesti nyanyi ini keren banget ini live-nya ya tuh kak Adibal keren kalau nyiptain lagu Lesti yang bawain jadi balance gitu ya nyatu banget keren plus plus deh Oh jadi kalau ke Adibal bikin lagu dan dibawain sama Lesti jadinya nyatu gitu ya kayak gitu ya kadang-kadang ada pencipta lagu yang kadang-kadang itu cocok-cocokan sama vokalis ya teman-teman kayak dulu itu ada jamannya Nika Ardila sama Dedy Dores itu kan pencipta dan penyanyi itu ngeblend banget ya apa lagu yang diciptain sama Bang Dedy Dores itu pasti bakal jadi booming sama Alvarum Teknik Ardila ini juga ada nih Adibal sama Lesti nih keren banget nih Coba kita lanjut lagi nih tuh Wow sumpah keren banget ini Oke teman-teman kalau kemarin gua udah nge-reaction yang versi sebelum keluar video klipnya teman-temannya ini ada yang nyarin gua buat nge-reaction itu Bang pas launchingnya keren banget Bang nah ini kan gua penasaran justru dengan komentar-komentarnya nih tuh hebatnya dia di saat terpuruk dan diam dan diam-diam dia menjawab lewat karya yang tak pernah gagal yes itu poinnya sih ya cuma mau bilang sama Rizky Bilar hargai kesempatan yang Allah berikan Oh ya 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 Oke next coba ini ada video coverannya kayaknya ini banyak yang meng-cover lagunya Lesti ini teman-temannya walaupun beberapa hari baru dirilis dan di launching ini udah banyak banget yang meng-cover nih teman-teman ini coba kita lihat ini tuh tuh aku rela hadapi semuaku buka hati seluas wet 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 penghayatannya dapat banget diawali dengan air mata Dumba keren banget mbak coba kita spill komentarnya ini ya ah tuh suami istri yang bisa saling memaafkan dan mengakui kesalahan itu adalah keseimbangan petunjuk dari Allah karena Tuhanmu membenci perceraian yes that's the point dan kita coba lanjutkan ini mbaknya gimana nih nangis nih ku ikas andai dunia tak lagi ramah pada kita Oh mbak walaupun sedih tapi bisa masih bisa cengkok ya mbak ya keren 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 lanjut lagi nih tuh Oh luar biasa walaupun dia sambil menahan tangis tapi bisa menyelesaikan lagunya ya walaupun cuma support potong sumpah ini keren banget ini suaranya si mbaknya Coba kita bacain komentarnya ini nih ketahuan bukan hanya Lesti yang merasakan tapi setengah wanita di bumi sudah pernah merasakan sering bertahan karena alasan kita anak Oh ya 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 dan ternyata lagu Lesti banyak mewakili jeritan hati para wanita lagu insan biasa hampir semua wanita pernah merasakan bagaimana bertahan demi anak oke oke Masya Allah suaranya hampir mirip Lesti kakak tuh banyak yang kena dengan lagu ini hampir semua ibu-ibu yang merasakan bertahan demi anak walaupun gila gimana sih ibu Oh ya 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 itu pilihan ya temen-temen ya it's oke gua nggak mau perpanjang itu semua ini banyak banget fansnya Lesti yang mendukung ya temen-temen dan ini ada versi cowoknya nih ternyata kalau cowoknya nyanyain lagu Lesti gimana sih kira-kira nih tuh salahkah aku bertahan di saat hati Oh sumpah seimbang banget ini vokalnya nggak goyangnya ini cengkoknya kayaknya bakal keren banget nih anak nih coba restu singgih di-upload sama akun restu singgih ini enggak tahu siapa yang nyanyi ya sebenarnya nih coba kita lihat lagi nih tuh dosakah berikan maaf kala jiwaku asik sih ternyata dibayang sama cowok ya lagu ini gokil asik banget coba kita sepil komentarnya nih aduh gua yakin pasti positif seman ya Wow ini keren Oh dibalas langsung tuh makasih tuh Lesti pembawa rezeki ya bener-bener banyak banget yang menyanyikan lagu Lesti Wow keren ini pasti masih banyak banget ke bawahnya komentar tapi kita lanjutin dulu ini si mamasnya ini abangnya ini nyanyiin lagu coba-coba nih tuh aku imsan biasa begitu juga Saya tidak melihatnya walau bener aku mencoba kesempatan kedua ha 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 Hai hifi gua nggak bisa ngomong Sumpah gue merinding banget kedengar versi yang cowok ini ini gila asik banget soft banget dan pembawaannya santai banget dan cengkoknya dapat banget ini anak waww keren banget nih coba kita lanjut lagi nih, coba aku rela hadapi semua aku buka hati seluar samudera aku ikhlas, andai dunia tak lagi ramah pada kita aku bersira jalani kehidupanku yakin kau bisa wah, sempat, sempat, sempat ini lebih deep sih kalau menurut gue versi cowok gue belum ngeliat yang versi-versi lainnya tadi kalau si cewek sambil nangis mungkin karena feelnya dapet karena ini cowok, nyanyi lebih semut, lebih santai tapi tetap enak juga didengar nih teman-teman, coba kita bacain komentarnya lagi ke bawah ini wow, mantap, keren sahabatku nih halus banget bang suaranya, ya sebenar masya Allah, wow, keren tuh kenapa pada bisa suaranya bagus ya kalau nyanyi aku mah, boro-boro nyanyi ngomong aja, fales itu sama kita mbak ya keren-keren suaranya wah, saingan Lesti ini gak kalah keren jang, kamri, marawis, juara sabraha, abi, mamang, naiman oh, rupanya ini penyanyi marawis nih ya keren banget enak suaranya mantul banget suaranya waduh, sumpah-sumpah ini keren banget ya teman-teman tapi, apa ya ternyata, bener ya kalau misalnya Lesti itu adalah pembawa rejeki pas dia ngeluarin single terbaru itu banyak banget yang cover-cover terus, banyak orang yang jadi naik down gara-gara cover-cover lagunya Lesti ya teman-teman ya dan, disini gue mau bilang makasih banyak buat kalian semua yang udah selalu nonton video gue jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe di channel ini karena gue bakalan berusaha untuk bisa upload setiap hari ya teman-teman ya dan jangan lupa untuk diaktifkan notifikasinya supaya nanti kalau gue upload video-video terbaru kalian selalu dapet pemberitahuannya sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati